Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel iglu komputer kali ini saya akan memberikan tips buat anda yang ingin memulai usaha warnet atau membuka usaha warnet jadi tips ini mungkin buat kalian yang berpikir bahwa untuk membuka usaha warnet itu pasti butuh dana yang cukup besar pasti istilahnya kita memerlukan resource komputer yang cukup tinggi jadi disini saya akan memberikan sedikit gambaran buat kalian biar kalian lebih optimis nantinya dengan misalkan dengan model yang gak terlalu besar misalkan dengan istilahnya kemampuan yang kemampuan IT yang mungkin gak cukup memadai mungkin saya akan sedikit beri sedikit gambaran ya jadi intinya kalau kalian ingin membuka usaha rental komputer atau warnet yang pertama kalian harus punya adalah satu skill skill dalam artian gini kalian harus punya wawasan dan keahlian sedikit tentang mengenai komputer wawasan dalam artian disini wawasan sebentar ya ada telepon ya ya halo ya halo 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 ya halo ya selamat sore pak iya benar ada yang bisa dibantu pak iya datang aja pak langsung pak ke tempat kita pak dan kita kita di Jawa Timur sama di Gresik pak untuk di luar itu kita via online pak kalau khususnya lewat ini lewat internet paketin viewer pakai remote desktop pak oh langsung kenapa pak kalau besok langsung bapak datang cuman kalau misalkan kita kirim biasanya dua hari tiga hari itu pak kalau pakai JNI atau pakai Tiki kalau langsung iya kantornya belum ada adanya di Jember sama di Gresik kalau bapak mau ambil bisa sehari itu jadi tapi ya bapak harus datang tapi kalau mau dikirim ya kurang lebih tergantung kurirnya pak iya kalau bapak terlalu mepet biasanya rata-rata user itu pesannya satu minggu sebelum memang dipakai itu bisa sebenarnya ya ya boleh pak ya sama-sama pak ya maaf ya terputus gara-gara tadi ada telepon oke saya sedikit kembali lagi tadi tips untuk membuka warnet sorry tadi saya agak lupa mungkin saya akan rubah ya mungkin tips yang pertama yang kalian harus punya adalah sedikit pengetahuan atau skill tidak harus artinya harus ahli dulu untuk memulai usahawan sedikit skill artinya ya kalian memang passionnya memang di dunia komputer memang skillnya dalam artinya skill yang sedikit artinya kalian ngerti oh komputer cara menginstall seperti apa cara misalkan untuk membetulkan komputer kalau rusak yang sifatnya yang hanya yang sederhana kalian sudah bisa menguasai hal ini diperlukan pada saat nanti ada kerusakan segala macam kalian gak perlu ini istilahnya manggil teknisi segalanya akhirnya jadinya ada cost tambahan nantinya untuk operasional kalian jadi kalian harus punya dulu itu caranya gimana kalau memang belum bisa itu tadi belajar tanya kepada yang ahlinya minimal untuk yang secara basic lah kalian harus kuasai yang kedua adalah menentukan lokasi lokasi disini saya kemarin bikin video ya untuk membuka usaha dengan modal minim itu sebenarnya lokasi bukan satu-satunya cuman dalam artian disini lokasi yang saya maksud adalah terlepas lokasi kalian itu masuk di gang atau segala macam gak di pinggir jalan itu gak ada masalah yang terpenting adalah di lingkungan kalian itu banyak anak-anak sekolah gitu anak-anak sekolah yang notabene yang sebagai target market utama kalian nantinya gitu lah kan mereka harus mengerjakan tugas istilahnya mereka harus tiap hari nyari info di internet gitu kebanyakan mereka mereka adalah user utama jadi kalian yang perlu riset yang berubahan sama tempat ada lokasi adalah lingkungan kalian apakah banyak anak sekolah atau tidak sebenarnya itu parameter utamanya atau jauh dari istilahnya banyak kira-kira user yang kira-kira nantinya akan banyak menggunakan jasa kalian misalkan dekat dekat perkantoran atau apa banyak-banyak industri misalkan pabrik atau segala macam karena nanti hubungannya kalau warna itu kan pasti ada print center ada misalkan editing doku main scan dan lain-lain gitu jadi itu yang mungkin nanti akan yang sering sering kalian dapati nantinya waktu saat sudah membuka usaha warna itu sendiri oke yang ketiga setelah wawasan skill segit-skill kalian lokasi yang ketiga yang ketiga adalah budgeting budgeting di sini adalah sebenarnya gini yang penting mulai dulu sebenarnya taruhlah misalkan budget kalian cuma 10 juta dalam artinya 10 juta gak masalah buka saja 10 juta itu bisa di split kalian beli komputer yang notabene komputer bekas gak perlu yang baru yang penting cukup bagus gitu loh artinya komputer yang kalian beli nantinya gak harus yang speknya yang tinggi artinya kalau untuk warnet sebenarnya kalian dengan dual core saja sebenarnya cukup sekarang buat gambaran saja komputer dual core itu sebenarnya sekarang murah sekali mungkin dibawah sejuta sudah banyak kalau misalnya kalian mau beli yang mungkin dual core yang misalkan lengkap dengan monitor segala macam mungkin dengan harga range 800-900 sampai sejuta 750 sampai sejuta kalian sudah dapet satu unit untuk dual core jadi dengan misalkan saya akan sedikit breakdown dengan uang 10 juta tadi tarulah misalkan kalian mau pakai 6 user 1 server berarti yang kalian butuhkan adalah sekitar budgetingnya sekitar 7,5 juta yang 6 juta tadi buat yang klien yang 1,5 buat yang server servernya mungkin nanti ada tambahan misalkan mungkin speknya agak tinggi dikit gitu ya kalau yang lain dual core bisa jadi yang server pakai core 2 duo gitu kan sebenarnya artinya karena aktivitas utama nantinya yang dipakai adalah server atas yang 2,5 buat apa yang 2,5 nanti kalian bisa beli hub buat beli kabel land buat kerimping segala macam terus buat beli aksesoris itu kalau digambarkan misalkan nanti tempatnya bisa pakai yang kursi atau meja custom custom artinya bisa lesen segala macam untuk awal-awal gak ada masalah yang penting usaha kalian buka dulu jadi sisa uang tadi 2,5 untuk hub untuk land untuk aksesoris kalau dengan asumsi saya kalau saya hitung-hitung itu ya sama printer gitu ya kalau saya pakai perhitungan sekitar 2 juta itu cukup aksesoris kalian cari aksesoris yang gak terlalu yang istilahnya yang harus HN segala macam jadi untuk untuk awal-awal kalian cukup cari yang brand-brand yang cukup yang istilahnya gak terlalu mahal yang affordable yang bisa terjangkau dan dari kualitas juga lumayan gak terlalu jelek juga saya sudah riset beberapa brand yang murah pun juga gak terlalu jelek juga banyak kok sebenarnya di pasaran jadi kalian gak perlu optimis jadi masih banyak jadi dengan perhitungan 10 juta kalian sudah bisa membuka OneNet dengan notabene dengan 6 client 1 server jadi 6 client 1 driver nah tips yang keempat adalah secepatnya dibuka secepatnya dibuka terus lantas ini masih nanti ada pertanyaan lagi mas lantas nanti internetnya gimana blablabla nanti kan hubungan sama ISP internet service provider ya kalian tinggal pilih nanti bisa menggunakan untuk sementara bisa menggunakan modem bisa pakai modem modem yang maksudnya yang GSM kalau misalnya tempat kalian di kota kan sinyalnya bagus tinggal di share aja jadi servernya di connect nanti antara server dikoneksikan itu kan mungkin lebih murah lagi kalau misalkan pakai jasa di telkom atau yang lain provider lain kan banyak kayak bisnet kayak telk sepidi kayak misalkan kayak my republic ada first media macem-macem nanti kalian tinggal pilih saja paket yang kalian mau inginkan kira-kira yang sesuai untuk awal untuk yang budget kalian yang masuk yang mana mungkin sedikit gambaran ya untuk saat ini kan yang lagi marah fiber optic tapi kalau misalkan untuk saat untuk kalian masih awal-awal sarang saya jangan ambil spek yang terlalu tinggi karena kan istilahnya market itu masih baru terbentuk jadi belum istilahnya tempat kalian belum cukup rame jadi gak perlu istilahnya harus yang wah harus yang pakai paket yang tinggi AN karena itu sekali kalian salah strategi di awal ya pasti tutup jadi mendingan pakai live yang pertama pakai yang kira-kira yang yang istilahnya yang paling rendah lah ininya speednya bukan berarti nantinya wah nanti kan kecewa nanti user analoginya gini kalau pada saat kalian buka gak mungkin langsung rame jadi misalkan untuk speed 1 mega 2 mega saya rasa masih cukup ini lah cukup bisa meng-cover kebutuhan user ini berhubungan nanti kira-kira warnet kalian lebih fokusin ke warnet sebagai internet center untuk browsing saja atau aktivitas untuk pendidikan saja dalam artian bukan game online kalau saya lebih cenderung untuk awal-awal kalian bikin warnet yang khusus untuk pendidikan saja dulu karena satu speknya juga kurang tinggi kalau untuk game online pasti nanti kalau resource-nya langsung gitu kalau game online pasti cepat rusak jadi caranya nanti misalkan sambil jalan pasti kan user akan ngasih feedback mas kok gak ada gini nah nanti itu kalian tampung dari hasil yang kalian sudah dapat itu nanti tinggal diputar lagi untuk istilahnya mengembangkan bisnis itu jadi untuk mengembangkan bisnis misalkan dari yang awalnya dual power speknya di upgrade jadi core to do lagi di upgrade lagi jadi core entry dan seterusnya dan seterusnya jadi dari keuntungan yang kalian dapat oke dari yang tadi saya tadi sudah jelaskan memilih ISP memilih ISP disini tadi disesuaikan kira-kira ISP yang paling bagus di tempat kalian apa kalau kalau misalkan mungkin di daerah pedesaan mungkin yang masih didominasi speedy ya kalian harus pakai speedy di speedy pun levelized ada yang ada yang masih pakai tembaga ada yang sudah fiber optik kalau yang pakai cooper itu yang tembaga kalau ingat saya sih kalau saya coba kemarin lihat itu harganya pun juga levelized ya perbulannya sekitar ada yang 195 itu untuk paket 2MB kalau enggak 1MB sekian kalau enggak 2MB 1MB nah itu menurut saya cukup buat kalian untuk masih awal membuka usahawan menurut saya untuk kebutuhan seperti itu masih cukup 2MB jadi enggak ada masalah jadi saran saya mending paket ambil paket yang rendah sambil dilihat respon marketnya seperti apa sambil dievaluasi usahanya nanti lama-lama akan berkembang terus apalagi yang kalian harus butuhkan action lagi-lagi action sudah menganalisa segala macam yang penting kalian buka enggak usah harus seperti apa kalian buka buat istilahnya senyaman mungkin caranya ya misalkan kalian bisa komunikasikan tempat kalian misalkan dikasih buku misalkan kalian bisa komunikasikan dengan jual minuman gitu yang notabene kebanyakan orang yang pakai internet atau user kebanyakan mereka kalau harus butuh minum segala macam bisa kalian pun bisa bermitra dengan tetangga segala macam untuk buka usaha lain misalkan gorengan jual gorengan atau apa jadi bisa dilengkapi dengan jasa-jasa yang lain terus habis setup buka segala macam untuk awal-awal yang kalian perlu lakukan yang terpenting juga adalah promosi jadi di sini promosi di sini menurut saya sangat penting sekali ya karena untuk awal-awal pasti kan belum tahu kalian baru buka usaha kebanyakan orang buka usaha hanya kasih banner di depan sudah di sini ada warnet blablabla banner atau apa di depan kalau banner banner saja menurut saya kurang untuk tempat yang notabene ini masih masuk artinya masuk gak di pinggir jalan gak terlalu representatif secara lokasi artinya gak cukup strategis misalkan masuk gang atau segala macam ya untuk banner saja gak cukup jadi harus seperti apa kalian harus menjemput bola dalam arti menjemput bola di sini ya usahakan bisa menggunakan brosur brosur bisa kalian bikin sendiri makanya saya bilang kalian harus kreatif lagi-lagi kalau mau usaha dengan modal minim kuncinya juga salah satunya adalah kreatifitas kalian harus kreatif desain sendiri bisa cetak aja pakai hitam putih nanti digunting tinggal di fotokopi disebar cukup murah sekali lantas apalagi gunakan sosial media gunakan facebook twitter instagram blog kalian bisa bikin blog nah itu kalian bikin ini aja istilahnya marketing semacam marketing kit anggap saja marketing kit bikin brosur secara online soft copy dalam artian kalian bisa sebar melalui facebook habis itu kalian viralkan tuh jadi sosialisasikan di share ke teman-teman atau ke orang-orang yang notabene nanti sebagai calon target market kalian jadi seperti itu yang terakhir dari saya jangan lupa berdoa sebenarnya doa nomor satu cuman disini saya tadi sedikit lupa ya tapi gak apa-apa yang penting doa juga istilahnya nomor satu tadi saya kalau dibalik sebenarnya doa nomor satu jadi kesimpulannya doa jaga istilahnya kedekatan sama Tuhan kalian jaga istilahnya setelah kalian sudah lakukan tadi tips yang tadi semuanya sudah kalian tinggal action action dan action oke kalau kalian butuh sharing kalian bisa ketik komentar di bawah kalian bisa menghubungi saya di iglepomputer.com detailnya ada di sana konteknya terima kasih sampai jumpa terima kasih